gendati masih dalam masa penahanan dan pembinaan sejumlah tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2b Sleman Yogyakarta sedikitnya bisa merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri mereka bersama-sama membersihkan masjid kemudian makan bersama dengan menu khas lebaran lontong sayur opor ayam beginilah kegiatan di lapas kelas 2b Sleman Yogyakarta pada Hari Idul Fitri 1438 Hijriah yang jatuh pada Minggu 25 Juni 2017 puluhan narapidana tampak senang bergotong royong membersihkan masjid yang ada di lapas tersebut mereka saling bekerja sama membersihkan lantai masjid dan karpet lalu makan siang dengan menu khas lebaran lontong sayur opor ayam kepala seksi pembinaan dan kegiatan kerja lapas kelas 2b Sleman Wisnu Saputro mengatakan gotong royong membersihkan masjid sengaja diadakan guna mengisi hari perayaan Idul Fitri dengan kegiatan membersihkan masjid mereka dapat saling bersosialisasi dengan para tahanan dan Nabi lainnya dan bersama-sama merayakan Idul Fitri di tengah menjalani masa penahanan saat ini lapas kelas 2b Sleman dihuni oleh 306 orang terdiri dari 128 tahanan dan 178 narapidana sementara itu dalam momentum Idul Fitri tahun ini lapas kelas 2b Sleman memberikan remisi kepada 91 narapidana dan dua remisi khusus langsung bebas namun demikian seorang Nabi yang bebas terpaksa langsung dijemput pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan kasus hukumnya yang lain yang dilakukannya di luar wilayah hukum Yogyakarta Hai itu biasanya untuk kasus-kasus yang mereka belum selesai jadi mereka masih punya kasus di tempat lain sehingga ketika mereka bebas harus menyelesaikan permasalahannya dan harus berproses dan kebetulan tadi di memang orang dari apalat penegom dari tempat lain dari wilayah sedangkan satu nabi lainnya langsung bisa bebas menghirup udara segar dan kembali ke rumahnya Kenapa bagiannya Mas ya pas bebas-pas tidur di sini tangan sama orang tua ya 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 intinya menyenangkan juga harapannya lama setelah ini Mas ya membangun keluarga yang lebih baik terjadi menghawan Sendana News TV melaporkan selamat menikmati